Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, hari ini kita ingin membahas teks mengenai invocation Nah, invocation itu gak buruk, disini sebutkan berarti ini dalam bentuk ukapan, dalam bentuk ekspresi Jadi, ini berarti dalam bentuk memberikan undangan itu dalam bentuk speaking ya Kalau kemarin kita sudah mau pelajari mengenai dalam bentuk kartu Buat kartu undangan atau surat undangan Nah, sekarang kita masuk dulu ya, expression of formal invitation Nah, apa-apa saja yang menjadi expression of invitation ini Oke, yang pertama angkapan yang bisa kita gunakan adalah I'm sorry, I'm wondering I'm wondering if Nah, setelah ini diikuti oleh kalimat If you could attend to our company Gala Dina Jadi, kami sangat berharap kami mengundang kamu untuk datang ke our company Gala Dina Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan lengkap apa What would you like? Would you like? Would you, would you like to attend To attend apa misalnya? To attend, uh, uh, to attend our, of, our office To attend, uh, the grand opening, uh, the grand opening, uh, to attend the grand opening, uh, the grand opening, uh, of, our new, new office Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan lengkap apa Nah, we, we would, we would be delighted Delighted, delighted if Uh, if you could come to, uh, to, uh, misalnya Independence Masas tresk Masas terakhir Masas terakhir Masas terakhir Ceremony Nah kita juga bisa Menggunakan kemudian We would We would Be pleased If Misalnya acara formalnya lah If you could Come To To The meeting With General Manager Nah ini I'm wondering if Would you like to attend We would be delighted if And we would be pleased if Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan Untuk formal invitation Senangkan yang diberikan tinta biru ini adalah Contoh dari bentuk acaranya Itu apa? Kalau ini You could attend to our company General dinner Ini kan makan malam antar perusahaan ya Itu bisa termasuk invitation Yang formal Kemudian Grand opening of our new office Ke capatan terbaru Itu juga formal event Kemudian If you could come to National Independence Ceremony Datang di Ini Pupacara hari kemerdekaan Kemudian We would be pleased If you could come to the meeting with General Manager Kehadir Untuk Menghadiri Pertemuan dengan Atau apa dengan General Manager Nah berarti Ini yang harus Adik-adik digunakan Ketika mengundang orang Secara Formal Nah kemudian Kita masuk ke Accepting Kalau orang sedang mengundang Akan ada Angkapan yang muncul Berarti Kalau tidak Ya Accept Mana lima Accepting Of Formal Invitation Nah apa-apa saja Dia yang bisa kita gunakan Nah apa-apa yang kita Bisa gunakan adalah Nah yang pertama Kita usahakan Thanks For Inviting Me Misalnya Atau Thanks for inviting Tergantunglah siapa yang akan Ngomong nanti Kemudian Kita bisa Menggunakan Mengungkapan Thank you Thank you That's very kind of you That's Very kind Of you Atau kita juga bisa Menggunakan I'd be happy I'd be Delight I would be delighted To come To Misalnya apa Acaranya To The Gala To The Gala Dear Nah inilah Contoh Contoh dari Bentuk Ungkapan Atau Yang bentuk Dari Respons Yang Asseptive Of Formal Invitation Nah Terima Dari Sudah Sudah memiliki Janji Yang lain Nah Biasanya Kalau Di dalam Orang-orang Secara budaya Ketika mereka Mendapatkan Sebuah undangan Yang formal Kalau mereka Tidak bisa Mereka akan Minta maaf Dulu Atau Menggunakan Kemudian Mempraktekkan Setiap Ungkapan Mulai dari Expression Formal Invitation I'm wondering If Would you like To attend We would be delighted If We would be pleased If Kemudian Acceptingnya Thanks for inviting me Thank you That's very kind of you I've been delighted To come to Di Juala Lagi I'm really sorry I don't think I can attend I'd like to But I have no spare time I'm afraid I can't Thank you for inviting me But I have another Environment Nah segitu dulu Pertama kita hari ini That's all for today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh